Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan selesai kira-kira selesai seratus desainnya tetap akun terdapat misal dan berkisah maju buat jadi soal ini belum kita memulai saya ingin tahu kekali kenapa saya tiba-tiba bersama-sama ketika melihat komentar ke depan jadi seperti kita kita di-forgument kita tidak boleh memakai terlalu tinggi mengenai masa depan kalau sulit pasti belum pernah terjadi jadi anggap saja ini sebagai padatnya sebetulnya sakit perut karena kaget itu bukan karena maka terburu-buru atau maka terburu tapi karena kita masih lebih takut dengan sesuatu jadi masa depan itu karena belum terjadi karena kan kita belum tentu jadi kita seperti halnya dengan prisi kiamat 2012 yang benar-benar tanya jadi adalah peran jadi soal sekali lagi jangan mempercayai dengan prediksi raman ataupun countdown yang masih di-unconfirm terus-terus-terus jadi makanya itu eh apa namanya eh jadi percayalah seharapnya saja pada kenyataan yang sebenarnya dan tidak berubah terlalu tinggi karena itu baginda tidak baik so jadi topik kali ini kita akan membahas momen terbaik 2022 setelah tadi sebelumnya kita membahas tentang kesusaha fiama dan aziz keserumpun kita akan bahas kali ini membahas film melahir lebar favoritku yang menyebabkan setiap menyebabkan sejarah favoritku dari Malaysia Indonesia yang ditanyakan di TV jadi gini so sepanjang tahun 2022 ini banyak sekali berapa judul film lebar favoritku yang baik dari Indonesia atau Malaysia yang ditanyakan di TV tapi dapat konsep bisa dia tapi eh tapi kita saya bisa berhati-hati terima kasih buat kalian yang mau mendoakan aku ke kesabaran saya tuh supaya nanti asurnya bisa bisa aktif lagi tapi alasannya mungkin karena dari sejak beberapa bulan terakhir ini eh karena live streaming dia saya forget ternyata yang disatukan karena anggle mesin gak bisa tapi ini berlaku untuk yang luar Malaysia jadi aku udah baca di telegram official skyforki bahwa ada orang Brunei yang masih belum bisa apa eh nonton live streaming di Malaysia itu yang Castro kecuali yang lainnya karena masalah kan bisa pakai VPN jadi nggak bisa jadi mohon doanya buat kesabarnya semoga nanti setelah ini bisa bangkit kembali seperti semula maksudnya jadi biar bisa refleks jadi saya itu baru mengalami bad moodnya tuh semenjak 2 bulan September ya dari pas sudah pesbum ayam ya jadi doang-doang doangnya semoga bisa nanti kapan kalau bisa ada perubahan lagi tuh penonton Brunei dan saya sebagai orang Indonesia bisa bisa bingung lancar sempurna ya jadi jadi maksudnya kan jadi kan butuh fight-fight dari Malaysia VPN tapi di rekomendasi-rekomendasi kan pakai softshark tapi pengalaman saya saya pakai softshark VPN tuh ternyata loginnya tuh gak berpengaruh sama sekali ini tuh supaya terus-menar terus dimakannya gue memilih untuk yang biasa aja ya oke jadi topik berikutnya di sepanjang tahun 2022 ini ada beberapa judul film yang pertama dimulai dari bulan Januari ya dari bulan Januari ini ada beberapa film lain menurut akunya seperti berapa jenisnya tuh Project Hour ya itu tanggal 7 Juni ya eh 7 di Januari terus kalau Love Story 3 itu tangk hari Kamis 13 Januari dan eh 16 hari setelahnya itu itu di kalau itu ZF jadi semuanya hampir semuanya itu jam malam jadi so jadi ini sebenarnya challenge pertama aku untuk penonton film lain lebarnya dengan hijau bergadang jadi tapi sayang banget setelah aku sakit akhirnya jadi cuma untuk bergadang lagi karena berpalasan tapi resikonya harus dekat orang-orang mereka kadangnya harus sudah pasti tak ada ya so jadi eh setiapnya di Indonesia dia di Malaysia itu di bulan Januari itu ada di dua gambarnya malaysia dari anformat animasi yaitu apa opikin bagi saya mentunggal sama game pengembaraan 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 oh ya tapi sorry banget tadi saya mentunggal yang tayang hari apa tuh ya di hari sekitar hari apa tuh hari minggu yang lalu hari Senin yang yang lalu kan sepaksa gue sepat ini ya sempat stress sedikit karena skip itu kekurangan 20 menit ya seharusnya kan targetnya kan harus ini ya harus sampai jam 7 harusnya kan mulainya jam berapa tuh jam 4 ya karena memang ada segmen jadi jam tayang upin-upin yang biasanya itu kan kalau pagi ini kan kalau pagi itu dari jam 6 sampai jam 6.15 sampai jam 10 kalau siangnya itu jam setengah satu eh jam jam setengah setengah apa jam setengah sebelah sampai jam ini sampai jam 3 ye jadi kalau filmannya sebut untuk skip itu terakhir yang penting gue udah tahu walaupun gue udah berkali-kali nonton tapi tetap aja kebanyakan ada yang di skip aku nganggap itu pelajaran ya so kalau gitu bulan-bulan juga seperti itu juga sama bandingkan di skip tapi bisa membonifikasi dengan nt plus ye jadi saya itu baru stress agak mengalami tekanannya gitu ya itu bulan januari oke kemudian di bulan berlanjut ke bulan Februari itu film live-film aku tuh ini masih dari Indonesia dan Malaysia ya ada beberapa judulnya yang balik ini sama seperti di yang bulan januari yaitu ada magic house, roller story 3 itu berbeda 7 minggu terus yang terakhir eh yang pertama gue nggak nonton hari eh nonton-nonton ya kayaknya gue nggak nonton karena takut terlalu malam tapi gue udah pernah tahu kebanyain itu udah tayang direkombinasikan itu tentang keluarga aku yang di Yogyakarta Stella ya sama 27 tapi dari Malaysia itu di film aku sama tahun 2022 itu di Februari ada kulestron versus cinta terus Ubin dan pindahin oh iya 2 film ini tuh baru di release tuh aku udah pernah nonton kalau sepertinya pertama kali TV sembilan tuh dari jam berapa tuh kalau jam jam setengah gitu ya jam setengah 9 tapi kalau sekarang jam setengah 8 so thank you banget buat kalian yang support aku untuk bisa melihat kita karena waktu ini kan masih nampak proses belajar jadi jadi belum bisa sepenuhnya bisa mahir, jadi karena saya baru belajar ini thank you banget ini colegi topis itu sebenernya merupakan filmnya imperfect tapi versi Malaysia ya dengan dibintangi oleh Kamali dan Sisakya kalau opini penjeng-jeng-jeng sebenernya film opini penjeng-jeng ini merupakan film animasi dari setengah lagu 1, 6, dan 2, 8 ini merupakan film yang paling masterpiece yang menggabungkan tren Masitri ini dengan satu kartun tapi dibintangi oleh topis Malaysia yang baru-baru fenomenal seperti Remy Ishaq Sarah Ali yang kalian nyebut Sarah Ali ini mungkin bisa dibilang tuh Sarah Ali itu baru selesai main film seratus sama apa tuh Air Force lagi movie karena ditanyakan lagi film ini kemudian kita berlanjut ke bulan Maret ya bulan Maret ini cuma ada film Malaysia yang akan tayang di TV itu adalah scenariu movie on special pemainnya scenariu tapi ini kreatornya adalah Metro Wild jadi scenariu movie on special ini filmnya komedi itu sangat lucu yang beritahu tentang tiga orang sahabat yang melatih di tentara ya itu dan ditambah lagi dengan merasa cinta yang agak sedikit iya iya memang bisa gak terlalu kata kalau film seram on special itu ya itu sama aja di hari Rabu oke kita beralih ke bulan langsung ke bulan April ya jujur banget bulan April ini sebenernya merupakan bulan yang penuh tahun ini juga merupakan bulan yang penuh ujian menurut aku karena dimana saya bisa mengaikkan gradku yang ke-24 ya tapi saya juga mengalami cobaan seperti sakit demam sama hate saat puasa ya wajar lah kalau namanya cobaan hate saat puasa itu kan ada banyak-banyak dari hate itu ini saya lagi masih hate nih terus sama sakit demam karena habis divaksinasi kalau tadi kan waktu itu kan waktu itu kan sakitnya karena begadang jadi untungnya pengobatnya itu keterkecuali hari yang tiga temujan di saldita itu dua film favorit aku yang dibintang kemarin juga tapi di hari Rabu sama Kamis itu aku udah nonton pertama kali nah so jadi disinilah saya mulai disembuhkan ingin dihiburkan sendiri aku sendiri dengan film apa syurga cinta di wawasun TV yaitu waktu itu kan berkali-kali di wawasun hari apa tuh bulan November sama Desember ya so ini thank you banget buat kalian tuh yang mau surga cinta tuh tanggal di wawasun TV pertama kali gue nonton ceritanya tuh seru banget terus konsep ceritanya tuh gak terlalu jauh beda dari film Indonesia hija cinta tapi di surga cinta ini jauh lebih baper karena setes pemain-pemainnya adalah si awal asyadi tuh my best idol aku ya my best idol aku dari Malaysia selain Asyala Putri so ini bulan April ya so kita beralih ke bulan Mei ya di bulan Mei ini atau bulan terakhir di musim semi tahun ini tuh film lain lebar mempunyai aku ban banak baik dari Indonesia atau Malaysia sebut saja berapa judulnya ada Apa Kata Hati Abang Lovade 1 dan 2 Petri ini balik ke surga cinta sama dari Indonesia adalah Dancing in the Rain Terus Nolong Story 1 dan 2 jadi film ini tuh sebenernya kalau jujur banget kita mulai dari Abang Lovade yang pertama kedua baru pertama kali film ini sebelum Abang Lovade 3 ini sekarang Abang Lovade 3 udah punya dirilis ini tapi belum ditanyakan di TV baru jadi aku nonton Abang Lovade saat pertama sama kedua udah dua kali yang pertama tuh pas sebaran pas aku nonton Abang Lovade pertama di Bogor sama yang apa yang keduanya masih di rumah tapi pas pulang dari Bogor langsung sini itu tanya di Astro Channel yang tepatnya di Astro TV atau Astro World itu kan Abang Lovade pertama dan yang keduanya di Astro World itu Astro dan itu Abang Lovade yang pertama sama Abang Lovade kedua itu bulan September bulan September jadi ini bulan September so jadi kita tahu bahwa selain itu Abang Lovade ini masih minangin awal ini film yang agak sedikit Romance-nya gak terlalu kenta sih tapi Astro Prime itu aku bangunnya jam berapa? jam 2 ya itu filmnya bagus banget tapi saya baru sekali nonton karena kan kalau di Astro terberkali-kali aku jadi takut mengubani ya jadi cukup sekali aja supaya ini oke so jadi kalau di Salam Cinta yang itu kan sebelum kita ngebahas film Suga Cinta yang tanya dua kali di bulan Mei Salam Cinta juga sebenarnya konsepnya sama aja seperti Suga Cinta cuman ini bedanya pemainnya sama Adli cerita Salam Cinta itu filmnya jauh lebih apa ekstrimnya tuh hidranya langsung ya ditawar bikin diri sendiri dibanding yang ini jadi so film ini tuh udah nonton sekali Salam Cinta bener-bener ke depannya bisa tayang lagi ya thank you so much buat kalian yang ingin bikin aku udah dibuji dengan Kamali karena fungsi Salam Cinta so jadi kita kalau Suga Cinta tadi tuh nontonnya pas setengah bulan Maret tapi sebelumnya tuh film Petri dia juga film gangster yang menokong sama mesin gak terlalu ini ya itu tayangnya di TV9 masa Sama tuh tanggal 12 bulan itu film tahun 2012 ini baru pertama kali gue film ini merupakan film kemistrinya si Kamal dan Amir tapi dengan temanya adalah gangster ya so kita beralih ke bulan apalagi ya kalau Suga Cinta gue udah dua kali yang pertama di Awesome TV yang kedua di TV Sebian yang masih sama jadi tapi thank you banget ya buat jadi film kedua ini gue bisa menghibur cuma itu yang bisa menghibur diraku sendiri kalau misalnya aku lagi galau tapi mungkin kalau yang berkali-kali aku melepotkan dia karena kan biasanya streaming tuh bisa perbaiki lagi ya mau doanya ya guys kita beralih langsung ke bulan apa ya ke bulan Juni so jadi di bulan Juni ini cuma ada TV Indonesia yang aku tonton itu adalah ada Biharun 3 sebenarnya Biharun 3 ini kan gue udah nonton pertama kali kan pertama kali TV itu kan lebaran tahun lalu tapi baru di tahun sekarang ini sudah aku udah download filmnya dari Abiyarun 1 dan kedua Demis TV sejak setahun yang lalu tapi mohon maaf banget kalau Biharun 3 itu diberikan end credit merupakan sekuat terakhir dari Abiyarun 3 series dan dimana fokusnya kita ke masa mudanya Ainun sampai akhirnya meninggal ya sampai Ainun meninggal tuh bukan gak fokus abis pertama ini ketiga masa mudanya aja sampai akhirnya belum resmi resmi menjadi istri Habibie so jadi sebenarnya jujur banget film ini dulu pernah nonton dua kali yang pertama dari jam 12 ya pas aku sebelum tidur sebenarnya kebiasaan aku lakukan film di jam siang itu tuh biasanya sebelum tidur ya biasanya kan langsung tidur sejantan jam 12 tapi karena nama lepas tidurnya jam 2 jadi habis langsung tidur ya so kita langsung aja bernujuk ke bulan berikutnya adalah bulan Agustus nah seperti kita ketahui bulan Agustus itu juga merupakan bulan yang sangat penting bagi apa event-event yang penting dalam di seluruh dunia itu karena dimana negara Indonesia maling Indonesia itu sama-sama mereka hari kemerdekaan berbeda 2 minggu yaitu 17 Agustus dan 31 Agustus dan untuk Indonesia sendiri itu merupakan bulan yang sangat penting karena dimana bulan tersebut adalah hari pertelevisian nasional ya selain itu baru ada beberapa film lain-lainnya seperti HBO Indon 3 ini masih sama aja dan juga ini dan juga di Agustusnya adalah Malware Regiment itu kemahal kali kedua kan udah bahas ya oke dibahas Malware Regiment itu merupakan film Patriotik Malaysia yang diinspirasi dari kisah nyata perang tahun 1976 melawat Vietnam ya film ini masih bilang seperti masih sama Kamali tapi berperannya sebagai cucu dari menteri apa ya oh menteri tentara Malaysia itu ya turunan tentara Malaysia yang bisa menceritakan flashbacknya gimana masa perang masa di masa perang-perang Malaysia seperti itu ya untuk menandang kemerdekahannya setelah hampir 16 tahun merdeka so itu Tengken Osem TV waktu aku nonton pas sebelum aku tidur itu jam berapa ya jam 1 ya jam 1 jadi kisahnya itu merupakan film kisah nyata ya WTW ya so kita beralih terakhir ke bulan yang terakhir adalah bulan September dulu ya di bulan September ini aku udah ketanggungan sekian keren atau nomen fun day walaupun beberapa adegan yang sekibiasa masih jadi kegini kekurangan dari film malam lebar Indonesia dan baik itu dari hashtag atau mencTV itu adalah sering di skip tanpa restan buka kanan alasannya karena kita pasal waktu dan pengen buru-buru sendiri tapi tapi waktu itu alhamdulillah agak telat jam 1 dini hari sama sih seperti gura waktu itu pulangnya malam ya eh pulangnya pagi waktu dari Bandung oke jadi kita beralih kemana kita beralih terakhir bulan yang terakhir adalah bulan November ya di bulan November ini merupakan kali kedua perloksi sepi setelah tahun 2021 kan 11 September itu kan yang lagi sepi ini merupakan film yang di inspirasikan HP ceritanya konsep ceritanya kayak apa kayak Cinta Versi Malaysia ataupun Love yang Indonesia tahun 2008 masih tahun sama sih seperti ini tapi ceritanya lebih romantis dan mengisahkan tiga orang dengan cerita yang berbeda-beda lalu akhirnya bergabung jadi satu ya film ini baru selesai aku udah baru selesai nonton pas seminggu sebelum FFM ya oke oke jadi itu aja sekian beberapa film Laila Bartford aku di TV jadi kan jadi konten ini gak mengandung atau film apa saja yang saya hentikan di TV jadi so kemudian-mudian dan di tahun depan film Laila Bartford aku baik dari Indonesia atau Malaysia bisa aku tonton ulang lagi tapi dengan syaratnya adalah pastikan jamnya untuk film Laila Indonesia itu jangan terlalu malem atau terlalu apa terlalu malem supaya kalau bisa mengulangi resiko aku itu begadang kalau begadang itu kalau makan bisa aku tanda sakit panas termasuk juga film Laila Bartford itu pastikan juga kalau misalkan pengen ulang film Melayunya itu gak selalu gak harus harus Bollywood harus Hollywood tapi film Laila Malaysia yang baik itu jaduh atau yang sekarang itu digosinkan ulang ke TV Sembian ataupun di TV 3 ya oke untuk video kali ini jadi ini bahwa semomennya semoga bisa menginspirasi aku lagi untuk film Laila Bartford aku dan benar-benar buat saya ini dan dukannya kalau kalian bisa mencintai film Laila Bartford Indonesia cintai juga film negara Malaysia sebagaimana mencintai film Bollywood karena masing-masing berbeda-beda ya oke untuk video kali ini sudah bisa bermanfaat dan jangan lupa masing-masing kalau sosial media aku komen dan juga subscribe channel aku disini untuk beritahu apa sih film perembar mencintai kulit kalian sepanjang tahun 2022 yang akan di TV yang ditanyakan di TV baik itu Malaysia ataupun Indonesia terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video